Pemerintah Kabupaten Mawarul Jambi melaksanakan sholat Idul Adha di tahun 1444 Hijriah yang dilaksanakan di Masjid Nurul Waton Al-Mukhtar. Dalam momentum ini, Pejabat Bupaten Mawarul Jambi, Bahyuni Deliansa, menyambut kedatangan Gubernur Jambi Al-Haris untuk melaksanakan sholat Idul Adha bersama dengan pabung dan sekda serta seluruh OPD dan masyarakat Mawarul Jambi. Pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Mawarul Jambi telah menjadwalkan melaksanakan di Masjid Nurul Waton Al-Mukhtar, Kelurahan Sengati Kecamatan Sekernan, Kabupaten Mawarul Jambi. Pada pelaksanaan ini tampak dihadiri oleh Gubernur Jambi Al-Haris bersama PJ Bupati Bahyuni Deliansa bersama jajaran pejabat di lingkup provinsi dan Kabupaten Mawarul Jambi untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Nurul Waton Al-Mukhtar. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al-Haris mengajak masyarakat memaknai Hari Raya Idul Adha untuk meningkatkan rasa kepedulian sosial dan kedermawanan di dalam diri. Di momentum bahagia ini sebagai ajang untuk saling memaafkan agar kerukunan dan persatuan umat dapat selalu terawat di provinsi Jambi. Saya menyisihkan bahwa sangat banyak warga yang ikut berkuban bahwa ini. Warga yang semangat berkuban, merbiasa di majid-majid, di langgar, di sholat, juga ramai yang merbiasa. Orang mengantarkan sapi, kambing, dan lain sebagainya. Ini pertanah wujud rasa syukur kepada Allah dari warga masyarakat. Selain itu, Pejabat Bupati Moro Jambi, Mbah Yuni Deliansah, mengatakan pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha bisa bersama dengan Gubernur Jambi. Di momen ini, tentunya melalui momentum ini dapat meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT. Pertama, sama-sama kita memeningkatkan taqwa dan iman kita kepada Allah SWT. Dalam kesempatan ini, khutbah Idul Adha disampaikan oleh Ustaz Zubandi dari Kementerian Agama Kabupaten Moro Jambi. Salah satu yang disampaikan dalam khutbahnya adalah tentang kisah Nabi Ibrahim AS yang rela mengorbankan anaknya yakni Ismail AS. Namun saat menyembeli Ismail, Allah SWT menggantinya dengan hewan sembelihan yang besar sebagai balasan atas keibanan Ibrahim dan Ismail. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.